assalamualaikum jumpa lagi dengan vlog saya ugi anak rantau hari ini saya mau bikin nasi goreng teman-teman ini ada satu mangkok nasi yang sudah saya dinginkan dan ini bawang yang sudah saya haluskan dan ini satu butir telur teman-teman Tidak usah banyak-banyak dan ini ada Royko rasa ayam dan ada wortel yang sudah saya iris tidak terlalu lembut dan saya mau pakai kecap asin teman-teman satu sendok makan kecap asin dan ini ada sedikit mentimun dan nanti saya mau tambahin suir-suiran ayam teman-teman jadi ini temanya itu bikin nasi goreng ayam serta sedikit kerupuk yang saya goreng nanti Oke teman-teman ikuti terus ya video aku sampai selesai Terima kasih ya yang sudah ngasih semangat saya untuk bikin vlog hari-harian aku selama dirantau orang Oke teman-teman terima kasih 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 Mon Fati terima kasih biar warnanya itu kelihatan cantik Jadi hanya saya Kasih kecap asin satu sendok makan teman-teman Jadi gak terlalu hitam Warnanya itu kekuning kuninan sangat menggoda gitu teman-teman ya seperti ini prosesnya Nasi Goreng ayam yang bumbunya itu Royco sama kecap asin tidak pakai kecap万is aja teman-teman karena kalau nasi goreng manis itu kan enggak enggak enak gitu Oke teman-teman ikuti terus ya sampai selesai terima kasih 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 oke teman-teman semoga bermanfaat resep dari Ugi Anak Rantau mudah kok bikin nasi goreng ayam simple ini warnanya juga sangat bagus menggoda banget rasanya lapar nanti ada tambahan lagi saya kasih irisan tomato biar anaknya tambah suka banget warnanya sangat bagus kekuning-kuningan sangat bagus kan nanti saya mau tambahin warna lagi biar anaknya napsu makan ini teman-teman walaupun tak sebagus di restoran setidaknya anakku napsu makan oke teman-teman sudah mengikuti video aku sampai selesai proses pembuatan nasi goreng nasi goreng ayam teman-teman dan tidak lupa saya harus pakai sayur karena sayur itu baik untuk kesehatan serat kita itu tubuh kita itu membutuhkan serat jadi sayur itu jangan dilupakan dan ini teman-teman karya saya saya kemarin bikin kerupuk pak bos sama bos kecil aku tuh paling suka banget kerupuk ini ini kerupuk nasi kerupuk nasi teman-teman enggak pakai enggak pakai itu loh apa namanya beleng atau apa itu borak ini ini higienis ini cuma pakai nasi sama tapioca teman-teman nanti saya kasih resepnya bikin nasi kerupuk ini tapi belum sempat itu belum sempat ngamplut di youtube dan ini teman-teman nasi ala ugi anak rantau ya seperti ini kurang joss mungkin kalau di restoran tapi bagi saya ini sudah kreatif banget bagus oke teman-teman sekarang saya mau menjemput anak saya sekolah ngomongan saya karena dia itu siang makan di rumah sampai ketemu nanti ya sama anak ngomongan saya pasti dia paling suka makan kerupuk sama nasi goreng sayur ini paling favorit oke teman-teman ikuti terus ya video aku sampai selesai sampai jumpa halo jangan lupa kemela subscribe like dan komen bye bye see you next time ini teman-teman seperti ini dia itu paling suka nasi goreng ini ini nasi goreng ayam ayam yang sudah disuir-suir paling suka ini sambil baca buku ini kebiasaan buruk dia itu makan sambil baca buku dan ini kerupuknya oke teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti video aku sampai selesai jangan lupa supportnya ya support 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 channel saya Ugi Anak Rantau jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ini tentang hari-harian aku aktivitas aku di Rantau Orang bye bye assalamualaikum selamat menikmati